Motor selera anak muda yang biasanya masih berumur di bawah 35 tahun, motor idamannya biasanya kayak gini nih Namun bagaimana jika kalian sudah berusia lanjut, biasanya seleranya juga akan ikut berubah Yang mana seleranya biasanya akan ke motor-motor ini Iya, motor Harley identik dengan motor bapak-bapak atau setidaknya orang yang memiliki selera bapak-bapak Kenapa Harley bisa mendapatkan image seperti itu? Ya karena lihat aja, dari dulu sampai saat ini di film-film yang mana film memainkan peran penting untuk membentuk suatu image Harley selalu digunakan oleh bapak-bapak yang menggunakan selayar kepala, kacamata hitam ala bapak-bapak Dan yang naiknya pun ya pasti bapak-bapak yang memiliki jenggot yang sudah putih dan memiliki postur tubuh bapak-bapak Gak mungkin kan Tom Cruise naik Harley Davidson, dia pasti milih pakai motor sport fairing Dan dari dulu sampai sekarang selalu begitu Dengan demikian image Harley adalah motor bapak-bapak yang akhirnya terbentuk dengan sendirinya Apakah memang Harley Davidson menargetkan customer-nya bapak-bapak? Menurut beberapa artikel, sebenarnya ada benarnya Harley cukup menargetkan pasarnya ke usia yang sudah matang Kenapa? Ya karena banyak alasannya Seperti harganya yang cukup mahal, motornya yang berat dan sebagainya Dengan hal-hal tersebut, sepertinya memang cocok untuk orang yang sudah berusia lanjut saja Atau di masa puber kedua Untuk Harley sendiri di Indonesia, walaupun harganya sangat mahal nih Namun banyak juga yang menggunakannya Dan sekali lagi, tren bapak-bapak di motor Harley Davidson pun cukup kental di Indonesia Yang mana ya kebanyakan yang menggunakan motor ini yang sudah memiliki usia di atas 35 tahun mayoritas Tapi nih tapi, walaupun kebanyakan bapak-bapak yang menggunakan motor ini Dan bapak-bapak seharusnya terkenal dengan sifat bijaknya Ya karena secara harfiah, mereka semua seharusnya memiliki wibawa dan pikiran yang lebih matang Tapi nyatanya bapak-bapak Harley Davidson ini Biasanya kalau lagi touring kayak gini nih Ya, jika dilihat dari video-video yang ada Bapak-bapak Harley Davidson ini kalau lagi touring sangat arogan Ngebut dengan kecepatan konstan, dikawal patwal, dan yang pasti ogah kena lampu merah Gas terus Dan hal ini membuat motor Harley Davidson dibenci oleh kebanyakan orang Pertanyaannya, selain arogan kenapa motor Harley dibenci oleh kebanyakan orang Sebenarnya, tidak ada yang membenci dengan motor Harley-nya Karena mau bagaimanapun, motor Harley adalah motor legendaris yang bener-bener keren banget Mau dari secara desain dan suara Jadi disini kita tidak ada perdebatan tentang desain dan suara yang dihasilkan oleh motor Harley Davidson Karena satu-satunya masalah yang ada di motor Harley, ya memang hanya penggunanya aja Tapi apakah Harley memang harus seperti itu? Tapi apakah Harley memang harus arogan seperti itu? Mengingat setang motor Harley yang lebar atau tinggi tersebut yang membuktikan kalau motor tersebut adalah motor arogan? Hmm, jika memang dilihat dari budaya yang ada, sepertinya iya juga Semakin tinggi setangnya, maka semakin arogan motor tersebut Ini seperti hukum alam rimba, yang mana jika ada suatu hewan contohnya rusa Semakin tinggi tanduknya, maka akan semakin tinggi ego dan jabatannya dan kekuasaannya Apakah hal ini sama seperti apa yang ada di Harley? Sepertinya, ya kemungkinan besar ya sama Kenapa bisa sama? Ya, kita bisa sandingkan dengan kelakuan arogan pengguna Harley Semua terlihat sejalan Yang disayangkan disini adalah Harley Davidson memiliki harga yang tidak murah alias mahal Yang berarti hanya orang berduit atau kasarnya nih cuma orang kaya aja yang bisa membeli motor ini Dan biasanya kalau orang kaya seharusnya memiliki pendidikan dan wawasan yang luas tentang sebab dan akibat Tapi dengan cara berkendara seperti itu, ini tidak seperti mencerminkan pendidikan dan wawasan yang luas Karena mereka pengen menang sendiri Bahkan nih sampai ada kejadian yang mengenaskan banget Saya menemukan kejadian ini di website ini Pengendara Harley Davidson melakukan pengeroyokan ke personil TNI Kenapa mereka berani melawan aparat negara? Karena nih kebetulan pihak penyelenggara turing tersebut ada yang dari pihak TNI juga Dengan demikian semuanya merasa punya backingan Yang mana jika punya backingan semuanya bisa dilakukan Hmm, sangat disayangkan Dengan kejadian yang ada dan citra yang ada Akhirnya ketua HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia yaitu Ahmad Sharoni angkat bicara Ditulis, sebagai ketua HDCI Ahmad Sharoni merasa bertanggung jawab untuk membimbing dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada para anggota Sehingga tidak ada kesan bahwa penggemar motor gede alias Mogi Harley Davidson sombong Ahmad Sharoni juga meminta anggota HDCI untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam organisasi mereka Menurutnya, sebuah demokrasi yang terbuka akan menghasilkan keputusan yang tepat dan memungkinkan para anggota untuk berkarya bersama dalam mengembangkan organisasi dengan sepenuh hati Mengatur orang kaya bukanlah hal yang mudah karena biasanya orang kaya memiliki ego di atas rata-rata Pertanyaan lainnya, motor Harley ini sebenarnya motor apa? Motor status sosial atau motor hobi? Harley jatuhnya adalah motor mewah dan kita tidak bisa berdebat akan hal itu karena Harley memang motor mewah Dan di Indonesia sendiri, kepemilikan atas barang mewah menjadi cara seseorang menunjukkan statusnya di masyarakat Yang mana benda-benda mahal menjadi penanda kelas sosial dalam pergaulan Dan menurut Rizalwan Habdi Lubis, dia adalah seorang sosiolog dari UI Mengungkapkan kalau memiliki barang mewah seperti Harley Davidson adalah cara untuk menunjukkan status sosial Dan menurut beliau nih, pengguna Harley biasanya akan mengikuti komunitas dan berkelompok Dan ketika mereka berkelompok melalui kelompok itu, seseorang tersebut ingin menunjukkan bahwa dia berada dalam suatu posisi sosial tertentu Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kalau kata beliau lagi nih, orang kaya butuh pengakuan terutama dari kalangan mereka Jadi dengan membeli barang-barang mewah ini dilakukan bukan karena kebutuhan atas fungsi barang itu Ya pada kondisi tertentu, keinginan mendapat pengakuan itu berubah menjadi kompetisi sosial Karena selalu ada upaya dan keinginan agar mereka mencapai puncak dalam lingkungan pertemanan mereka Sangat mengerikan ya, pertemanan orang kaya Apakah ada yang asli dalam sirkel tersebut? Hmm, saya nggak tahu karena saya belum menjadi orang kaya Ah, lihat aja nanti Ya intinya motor Harley Davidson adalah motor status Ya walaupun tetap ada juga sih yang bener-bener dijadikan hobi Tapi kebanyakan orang hanya akan dijadikan motor status aja Kalau lagi ngomong-ngomongin status nih Sebenernya motor Harley saat ini harganya juga nggak jauh berbeda dengan motor-motor sport fairing yang 600-1000cc yang ada di pasaran Ya memang sih motor sport fairing tersebut menjadi simbol status dan mereka arogan juga Tapi entah kenapa, masyarakat masih menilai Harley masih lebih arogan daripada motor sport fairing tersebut Mungkin ya mungkin sport fairing boomingnya baru-baru aja, kurang lebih ya 10 tahun terakhir Tapi kalau Harley dari jaman era 2000-an awal sudah menjadi simbol status Dan klub-klub Harley sudah ada dari jaman itu juga Ini jauh berbeda dengan klub-klub mogi fairing ini yang mana klub-klub ini belum berdiri selama klub-klub Harley Dan juga komunitasnya tidak sebesar Harley Davidson Kemudian dengan citra buruk yang dimiliki Harley Davidson ini Bahkan nih terkadang image ini sudah terlampau jauh Dalam beberapa kasus seperti kasus kematian yang ada dalam touring Harley Davidson Contohnya kayak yang beberapa saat lalu Netizen bukannya berbela sungkawa Malah mencomo terjadinya kecelakaan tersebut Dengan mengatakan ogah ngerem lah, ngebut banget lah dan lain-lain Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya balik lagi, mereka semua sudah geram dengan kelakuan pengguna Harley Davidson Yang suka ngebut dan suka dikawal tersebut Pertanyaannya, kenapa Harley Davidson harus ngebut? Apakah memang harus ngebut agar mesinnya tidak overheat? Menurut pernyataan yang ada, hal tersebut memang harus dilakukan Karena mau bagaimanapun sistem peninginan Harley Davidson Tidak sebanding dengan panas yang dapat dihasilkan Ditambah kebanyakan Harley Davidson masih mengandalkan peninginan udara dan oli Tanpa menggunakan radiator Yang mana ini membuat mesin rentan terhadap panas Saat berjalan dengan kecepatan rendah atau berhenti Jadi cara satu-satunya untuk mendinginkan mesinnya adalah Pengendara harus mempertahankan kecepatan tinggi Agar mesin tetap dalam kondisi optimal Hmm, masalahnya cuma satu sih Kondisi jalan di Indonesia apalagi di Pulau Jawa nih Hampir semuanya ya padet Dan pengendara Harley biasanya turing di siang hari Yang mana siang hari adalah jam padet Jadi ya gak bisa dong Mengutamakan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain Kalau mau turing dengan kecepatan konstan Seharusnya ya turingnya tengah malam Aman tuh, jalan sepi Ya itulah yang terjadi kenapa Harley Davidson ini dicap sangat sombong Dan uniknya lagi Harley Davidson ini memiliki image yang beragam di beberapa negara Seperti di Eropa bagian utara nih contohnya Harley Davidson memiliki image motor preman alias geng motor Kemudian selain Eropa Utara Di Belanda sendiri nih apalagi Ada satu klub motor yang bernama Satu Dara Dan mereka adalah geng motor terkuat di Belanda Mereka tidak menggunakan motor metrik 150cc untuk menjadi geng motor Mereka menggunakan Harley Davidson Degang demikian image motor Harley Davidson sebagai motor gangster di Eropa sangat kuat Lebih mending mana nih image motor orang sombong atau image motor gangster Ya gitulah kira-kira Harley Davidson ini Dicintai namun dibenci Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya